Kampung Kaligrafi Ide awal tercetus kampung wisata, budaya dan kaligrafi ini dari keinginan untuk membuat suasana kampung yang unik dan berbeda dari yang lain. Apalagi tak sedikit warga di kampung ini memiliki potensi membuat kaligrafi Al-Quran. Yang bisa bikin mural kaligrafi ada pakarnya dua orang tapi banyak yang membantu sama kepemudaan, sama karang taruna. Karena Alhamdulillah bisa membantu pembikinan mural kaligrafi dan Alhamdulillah sampai sekarang udah pada bisa tim kepemudaan sama karang taruna nyampe yang bisa udah nyampe 20 orang. Ada banyak jenis kaligrafi yang menghiasi sepanjang jalan gang ini. Seperti jenis kaligrafi Hot Kufi Muroba dengan ciri khasnya berbentuk geometris dan tanpa harokat. Tidak hanya memberikan tampilan kampung menjadi indah dan menarik, mural kaligrafi ini juga sebagai syiar Islam. Uniknya mural kaligrafi ini tidak hanya dibuat dari cat tetapi juga dari busa tebal. Ya dipakainya bahan busa tebal pada salah satu kaligrafi ini tentunya untuk memberikan corak yang lebih atraktif dan kesan timbul pada kaligrafi ini. Sehingga membuat tembok di sepanjang kampung ini lebih indah. Pasalnya sebelum kampung ini menjadi kampung kaligrafi, sepanjang tembok ini dipenuhi dengan coretan-coretan yang umum. Pengamat budaya dan media UIN Sunan Gunung Jati Bandung menilai kaligrafi Al-Quran sebagai sebuah ekspresi budaya Islam sah-sah saja diaplikasikan pada ruang publik. Dalam hal ini pada medium dinding atau tembok sebagai sebuah karya seni. Sebab dalam Islam upaya memuliakan Al-Quran bisa dilakukan dengan mengindahkan bacaan dan menghaluskan tulisan. Akan tetapi ada sejumlah aturan dan kaidah yang harus ditaati dalam membuat mural kaligrafi. Seperti tidak pada tembok toilet, ketinggian berada satu meter dari tanah, serta memiliki tujuan yang jelas. Kalau misalnya sekarang muncul sebagai bagian dari kampung, muncul di ruang publik, tidak di tempat-tempat yang tadinya dianggap istimewa. Saya kira ini kembali kepada motifnya sih sebetulnya ya. Ini kembali kepada motifnya apakah memang tujuannya memang baik ataupun tidak gitu. Tapi kalau dilihat dari tampilannya, kalau dilihat dari yang tampak, Saya melihat bahwa kan kalau dalam kaligrafi Arab itu ada beberapa kaidah yang tidak bisa dilanggar. Jadi tidak seperti seni murni lah gitu ya, karena ada beberapa aturan. Semuanya sesuai dengan kaidahnya gitu. Artinya baik secara estetika maupun secara etik, saya kira begitu. Masyarakat Gang Raden Jibja berharap keberadaan mural kaligrafi di kampung mereka dapat menjadi percontohan bagi kampung lain dan bisa menjadi alternatif wisata kota Bandung. Rencananya, mural kaligrafi ini akan terus dikembangkan di sepanjang gang tersebut. Zai Ulhak, Helmi Surya Negara, Bandung, Jawa Barat.